Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di review channel Tentang publikasi hari ini kita akan saya akan didampingi oleh bintang tamu review channel kita panggilkan sekitar langsung alamnya Irmin Agustina juga sambil saya perkenalkan dulu ya Bu Irneng-Nenek salah satu dosen di kampus swasta di provinsi BKI Jakarta baru berapa tahun jadi dosen ya Bu? ya empat tahun ya empat tahun ya, tapi prestasi cukup luar biasa ya banyak publikasi ilmiahnya di jurnal nasional, terakreditasi, jurnal internasional yang sudah cukup merangu rintang sama banyak juga penelitian di bagiannya sudah beliau dapati dari dosen pemula kemudian bahkan kalau dibah dari kampus sendiri sudah sering, setiap semester dapet kali ya Alhamdulillah kemudian apalagi kompetitif nasional PKPT 2 tahun ya kalau gak salah ya dapetnya pasal aja bersama dengan kampus di Yogyakarta nah nah kita langsung aja gak usah bertele-tele kita akan bicara tentang publikasi ilmiah yang saya ketahui setiap orang itu pasti setiap orang itu punya sosial media baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun yang lainnya ternyata bagi seorang peneliti itu juga punya sosial medianya tersendiri ya maksudnya itu apa ya sosial media untuk seorang peneliti? jadi kalau dalam peneliti ini dalam peneliti ini kita kenal yang namanya Google Scholar ya atau Google Cendikia nama lainnya gitu ya itu perlapangan lembaga pengindeks di dalam Google Scholar itu banyak sekali artikel-artikel ilmiah yang mampu kita sharing gitu ya bisa kita pelajari bisa kita download, kita gunakan dari berbagai macam jurnal, jadi semua jurnal muka proseding pasti terindeks Google Scholar setiap dosen itu pasti wajib memiliki Google Scholar kenapa? untuk identitas kita identitas kita sebagai seorang dosen atau peneliti atau guru gitu, yang mana semua hasil karya kita yang terpublikasi itu pasti kerapkan di Google Scholar Google Scholar atau Google Cendikia kalau itu saya sering menggunakan untuk sebagai mencari sumber referensi artikel saya ataupun laporan penelitian itu saya sering menggunakan Google Scholar saya juga menyarankan kepada mahasiswa-mahasiswa saya kalau bikin artikel ataupun bikin skripsi itu utamakan dari jurnal 80% sebaiknya dari jurnal cara mencarinya kalau tiga skolar tinggal keyword ganti apa yang kita cari semuanya ada hasil penelitian muncul semua bah Google lah sebenarnya gak ada alasan buat para peneliti ataupun mahasiswa kekurangan referensi alasan klasik karena semuanya sudah ada apa ya namanya kita cari aja search bahkan bisa diatur tentang waktunya 5 tahun jadi kalau bilang referensinya susah alasan klasik itu gak bisa diterima nah kalau Google Scholar wajib dimiliki oleh seorang peneliti atau dosen kalau gak salah itu bagaimana sih cara membuat akun di Google Scholar apakah seperti kita daftar email biasa atau bagaimana atau ada syarat-syarat khususnya kalau Google Scholar itu kan terident apa itu ya terintegritas dengan akun Google gitu ya jadi cara mendaftarnya seperti biasa kita daftar biasa ke akun Google Schindigia masukkan alamat email disini harus email lembaga oh email lembaga itu apa maksudnya email lembaga atau email institusi contohnya salah saya seorang dosen di kampus X nah berarti yang didaftarkan menggunakan Google Scholar itu adalah email lembaga nah contohnya saya mengajar di Unindra berarti pasti emailnya yang belakangnya ada kalimat unindra at unindra.ac.id kalau misalkan mengajar di sebuah sekolah pasti kan punya email yang belakangnya adalah at sch.id.id bagaimana kalau usahakan kita wah ternyata harus pakai email lembaga kita nggak punya itu gimana sebenarnya cara pengajuannya usahakan setiap kampus berbeda-beda setiap kampus itu memiliki operator yang bertugas menangani apa ya ini website ya nah pasti punya kita tinggal mengajukan aja meminta untuk email lembaga gitu karena itu syarat penting untuk membuat Google Scholar agar Google Scholar kita terverifikasi jadi kalau kita belum masukkan email lembaga tidak terverifikasi karena itu akan ada hubungannya dengan afiliasi atau hubungannya dengan perguruan tinggi lembaga gitu jadi setiap apapun karya kita yang terindaks Google Scholar akan masuk ke Google Scholar itu ke akun kita, pasti kita punya akun disitu disitu di akun nanti contohnya seperti nanti di bawah ini nih ini contoh akun Google Scholar kita ini Irmin ini akun Google Scholar Yaya Yoga nah contohnya seperti itu nanti apapun hasil karya kita baik dari jurnal, proseding, bahkan buku bisa buku bisa gitu kita masukkan di dalam Google Scholar nanti disitu akan ada tulisannya judul-judulnya, apa pengkarya kita gitu jadi ya sebagai rekam jejak kita gitu ya rekam jejak kita tapi saya pernah ditanya sama mahasiswa saya Pak saya udah pernah bikin akun di Google Scholar belum punya email lembaga tapi penelitian itu udah kerekam tapi ketika saya searching profile saya itu nggak muncul, mungkin perlu di verifikasi jadi kalau misal kita merasanya hanya pakai email email biasa, tetap masuk apapun rekam jejak kita tetap masuk tapi untuk profile itu punya kita kita nggak bisa dilihat dengan orang lain itu karena kita belum terverifikasi afiliasinya tapi kalau kita sudah terverifikasi afiliasinya dan kita setting jadi publik gitu tampilannya berarti semua orang bisa melihat punya kita lihat caranya kita lihat akun kita berarti itu yang pengverifikasi itu ada operator khususnya mungkin sebagai buat kebanggaan buat dosen-dosen juga kali ketika dia berbicara di depan mahasiswa bicara panjang lebar tentang penelitian terus dia dengan bangga menunjukkan profil Google Scholar rekam jejak penelitiannya yang wow panjang mungkin jadi ibaratnya mahasiswa mungkin lebih percaya gak cuman omong doang bukti nyata dari sebuah omongan kita bukti nyata dari sebuah penelitian yaitu adalah publikasi ilmi itu yang sudah tersebut jadi kita mau ngomong tentang media pembelajaran itu bagus sudah pernah dilakukan pelitian belum sudah mana buktinya lah kita bisa buka publikasinya jadi mahasiswa lebih percaya ternyata dosennya gak cuman ngomong doang dan itu juga menjadi kebanggaan kita sendiri kalau artikel kita itu disitasi oleh orang lain otomatis artikel kita itu punya manfaat oleh orang lain juga gitu bermanfaat lah intinya buat penelitian-penelitian yang lainnya juga gitu itu tentang Google Scholar jadi wajib sebenarnya jadi biar kita itu penelitian kita itu terekam secara baik jadi ibarat itu kalau kita simpan di laptop hilang atau disimpan oleh Google Scholar jadi bermanfaat penelitian itu semakin banyak disitasi insya Allah semakin bermanfaat untuk penelitian lainnya itu seperti itu nah tidak hanya dosen mungkin gue untuk yang bisa dapat akun Google Scholar mahasiswa mungkin bisa karena saya pernah melihat itu di kampus di Jawa Tengah ketika saya ikut seminar karena rata-rata mahasiswa itu juga punya email lembaga dari belakangnya mahasiswa itu yogabundimbampi at ac.id tapi perasaan waktu jaman saya kuliah S1 sama S2 itu tidak punya email lembaga beda berarti Pak Yoga jaman saya kuliah saya sudah punya email lembaga email lembaga belum lembaga jadi tergantung bergijakan kampus masing-masing apakah email lembaga itu boleh di share ke mahasiswa atau hanya dosen di jalan kampus masing-masing kalau seperti itu berarti kampus saya itu kurang gapat tapi semoga lah ada tingkat saya di gue sudah memiliki email lembaga itu seperti itu nah selain Google Scholar saya juga pernah dengar yang katanya namanya Orchid Orchid gitu kan bahkan kalau kita meregistrasi di sebuah jurnal melalui OJS Open Jurnal System itu diminta adalah Orchid ID nya berapa gitu ya Nah itu Orchid itu apa sebenarnya? nah sama seperti Google Scholar gitu ya Orchid itu juga penindeks juga gitu segala apapun karya kita itu terindeks akan masuk ke dalam Orchid kalau kita sudah memiliki akun Orchid gitu nah kalau akun Orchid ini gak harus menggunakan email lembaga kita bisa daftarkannya menggunakan email biasa email biasa gitu ya sama seperti Google Scholar dan Orchid cuma apa namanya mungkin bedanya di ID nya kali ya Google Scholar juga punya ID cara mencari ID nya itu kita lihat di halaman URL contohnya seperti di atas nih nah ini contoh ID itu lebih Google Scholar ya kalau di Orchid ingin ada daftar kita klik nama kita muncul ID gitu oke di Google Scholar juga jangan lupa di profil kita kita cantumkan keilmuan kita disitu jangan lupa gitu basic ilmuan kita apa kita lebih conscient ke apa menerbitannya bidang apa gitu contohnya Pak Yuki di bidang apa kalau di Google Scholar? saya itu S1 saya itu pendidikan fisika S2 saya itu evaluasi pendidikan tapi saya sekarang lebih sering itu tentang pengembangan instrumen dalam bidang pendidikan fisika jadi saya harus mengairkan antara S1 dan S2 saya itu tapi masih sama-sama pendidikan masih ruang tapi kalau kata orang gak linear saya bilang saya linear gitu tapi yang linearitas itu kan tidak hanya juga iya gak harus S1 nya apa S2 nya harus ini S3 itu bukan dia namanya sama mungkin linear itu adalah kesesuaian pendidikan terakhir kita dengan apa yang kita ajarkan seperti itu mungkin sedikit wawasan ini sesuai dengan edaran dikti ya masalah linear dan tidak linear itu terus seperti itu mungkin kilasan buat mahasiswa mahasiswa S1 yang melanjutkan kuliah gak usah takut wah saya dari pendidikan fisika harus fisika lagi baru gak kuat gitu tapi gak linear itu tidak seperti itu tapi kalau ingin lanjut ke fisika murni ya mau gue segerakan nah kita udah bicara Google Scholar kita bicara tentang Orchid terus kita akan bicara lagi tentang ada juga selain itu dimension ya sama intinya sama ya seperti itu tapi kalau saya pikir itu yang utama itu adalah punya Google Scholar sama Orchid karena ketika kita mendaftar di sebuah jurnal itu yang diminta ya iya nah kemudian ada pak indeks lagi ini dari kemateriaan bukan respect dikti lagi ya pokoknya dari kematerian pendidikan Indonesia lah buat Indonesia iya buat Indonesia iya buat Indonesia itu adalah Sinta Sinta itu banyak anak sih Sinta itu sistem informasi apa ya makanya saya waktu itu Sinta gitu nah Sinta itu jadi seluruh data kita pengeliti yang tercetak atau yang terakam di Google Scholar itu pasti akan masuk di Sinta ini terintegrasi antara Google Scholar ke Sinta tapi caranya kita harus daftar dulu di Sinta kita harus lengkapi afiliasinya apa dan di Sinta itu jadi kita harus lengkapi seperti jabatan fungsionalnya kemudian kita berasal dari prodi apa keilmuannya dan masukkan ID Google Scholar kita enggak memasukkan ID Google Scholar enggak bakal terindeks enggak bakal terintegrasi kayak terputus gitu ya jadi kalau dimasukkan Google apa Google Scholar itu kalau Google Scholar itu nambah satu maka Sinta juga nambah kalau enggak salah itu kan belakangan itu belakangan ini ya yang 500 top 500 top pak juga berapa besar kalau cek itu saya masih di 10.000 tingkat nasional dari beberapa ratus juta ya Alhamdulillah lah di sepertinya tapi kalau di kampus saya itu saya peringkat 3 kalau di kampus saya ya Alhamdulillah masih peringkat kedua apakah kita sama kampus atau beda nah tapi penting enggak sih peringkat di Sinta itu ya bagi seorang dosen gitu kalau menurut Bu Irren gimana merupakan suatu kebanggaan tersendiri tapi jika kita itu menuduki peringkat yang bagus gitu apalagi seperti para dosen dosen dan pemiliknya lainnya yang mendapat top 500 autor ya klarnya ada bukan yang top 50 autor itu kan memiliki kebanggaan tersendiri dan membawa nama baik kampus lembaganya ya gitu otomatis kita juga bermanfaat bagi orang lain kenapa? karena otomatis orang lain banyak yang mencintasi punya kita tapi apa dengan kita nilainya bagus itu karena artikel-artikel kita sudah disintasi oleh orang lain gitu iya saya awal-awal denger kata Sinta itu peringkat saya itu 400-500an gitu begitu 3 tahun belakang ini tiba-tiba melejut karena kalau ada di Sinta itu begitunya setiap 3 tahun 3 tahun terakhir gitu dan apapun artikel kita itu bakal dihitung itu artikel yang sudah terindeks hanya Google Scholar hanya Sinta 1,2,3,4,5,6 ataupun Sinta itu semua kan terhitung di Sinta cara Sinta jadi diakumulasikan seperti itu nah kita udah bicara tentang Google Scholar tentang Porchip tentang Sinta gitu kan tapi saya pikir peringkat Sinta itu bonus gitu ya nah itu bonus dan kebanggaan saja yang penting kita bermanfaat karyanya untuk orang lain gitu intinya itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu itu perlu dicatat jadi buat bapak ibu dosen ataupun peneliti ataupun mahasiswa yang sudah mendekati email lembaga syaratnya adalah buat Google Scholar akun ya kemudian daftar di Sinta buat Aston Porchip itu minimal jadi eh nggak sebagai peneliti mungkin tiga kata itu udah nggak asing didengar dong iya bener-bener jadi kita harus mau apa ya memfamiliarkan lah dengan kalimat-kalimat dalam penelitian seperti itu nah apa pesan ibu Ilen untuk hasil podcast kita malam ini kesimpulannya rajin-rajinlah kita dan aktif dalam menulis dalam publikasi dan jangan lupa juga kita rajin publikasi jangan lupa juga kita harus membuat Google Scholar Shinten maupun Orchid nah karena satu-satunya salah satu penilaian dari apa namanya penelitian dikti gitu ya kalau kita ingin berkembang di dalam lebih lanjut gitu salah satu penilaian di penelitian dikti yaitu dilihat dari karya kita dilihat dari karya kita publikasi kita apakah publikasinya kita sudah sesuai dengan proposal yang kita ajukan apakah sudah banyak terekam jejak publikasi kita nah dari situ jadi buat para dosen, peneliti, mahasiswa, guru rajin-rajinlah menulis, berinovasi, dan berkarya dalam publikasi agar karya kita itu bisa bermanfaat oleh orang lain ibaratnya itu publikasi itu akan terus ada meskipun orang yang sudah tiada lewat tulisan itu lewat tulisan tapi ingat jangan plagiasi ketika dalam publikasi ilmah satu syaratnya jangan plagiasi meskipun itu atas tulisan sendiri oke terima kasih untuk semuanya terima kasih like comment and subscribe dan bunyikan lonceng pemberitahuan untuk tetap stay tune di review channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaaa